Sebelum dilanjut, you absent dulu. Yang belum menikah wajib tekan jempol ya, admin doakan kalian cepat dapat jodoh dah, hehehe. Selamat menikmati. Tidak ada semak untuk bersembunyi, hanya pohon. Suyun menemukan pohon tinggi dan mengambil beberapa langkah. Menginjak dahan, dia menggunakan dedaunan lebat sebagai penutup dan dengan hati-hati mendekat. Segera, adegan ledakan tercermin dalam garis pandangnya. Ada hutan kecil, tetapi pohon-pohon di hutan itu benar-benar rata. Dua kelompok orang berdiri di tanah datar. Masing-masing mencabut pedangnya. Mata mereka waspada dan sengit menatap satu sama lain. Ada beberapa mayat di tanah. Selain pohon yang ditebang, tidak banyak jejak pertempuran. Sepertinya mereka belum mulai berkelahi. Tapi melihat situasinya, dia takut itu akan segera meletus. Tunggu. Mata Suyun tiba-tiba membeku, dan menatap kedua sosok di kerumunan itu. Su Xin Yue dan Su Xing Yang Su Xin Yue mengenakan pakaian ahli pedang sederhana. Di tangannya ada pedang bersulam putih yang diberikan oleh Su Silong. Ada luka pisau di bahu kanannya. Darah belum berhenti mengalir. Wajahnya yang berwarna gandum sepucat kertas. Pakaian Su Xing Yang juga sangat sederhana. Di tangannya ada palu besar yang sangat menarik. Dia telah makan banyak luka. Perut bagian bawahnya berdarah. Ada juga beberapa luka di tempat lain. Sepertinya dia telah mengalami beberapa pertempuran. Memimpin Su Xing Yang dan Su Xin Yue adalah pria yang tampan. Pria itu tinggi. Wajahnya seperti pisau. Dia sangat tampan. Dia mengenakan jubah putih. Dia tidak memiliki pedang. Itu masih di pinggangnya. Ekspresinya tenang dan sangat tenang. Di sampingnya, berdiri seorang pemuda berambut panjang. Dia terlihat sangat mirip dengan pria ini. Ki orang ini dicadangkan. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki aura yang tak terduga. Aku khawatir dia adalah murid perantara roh. Tapi yang tergantung di pinggangnya jelas merupakan lencana murid sekte luar. Siapa orang ini? Su Yun berbisik. Dia melihat sekelompok orang di seberangnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di hadapannya juga adalah kenalan. Su nanyai. Dia telah berubah menjadi baju besi hitam. Di tangannya ada pedang yang lebar dan berat. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Namun, dia bukanlah eksistensi terkuat. Orang terkuat adalah pria berjubah coklat dengan potongan dengungan di depannya. Tangan pria itu berada di belakang punggungnya. Dia tampak percaya diri dan dengan jijik menatap kerumunan. Seolah-olah sekelompok orang ini bahkan tidak masuk ke matanya. Dia juga memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Karena, dia adalah murid sekte dalam. Dia setidaknya adalah murid perantara roh tahap pertama. Aku hanya akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Serahkan semua, kristal giyok darah padamu, atau yang lain. Kamu akan berakhir seperti pepohonan di sekitarmu. Pria berjubah coklat itu mendengus. Bagaimana jika aku tidak? Pria tampan di depan berkata dengan tenang. Tidak menyerahkannya. Mata pria berjubah coklat itu dipenuhi dengan nyala api yang ganas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergerak. Kalau begitu mati. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah coklat itu melepaskan aura kuat yang menutupi telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan seperti elang yang menerkam mangsanya, dia menyerbu ke arah pria tampan itu. Langkah pertamanya fatal. Jangan melihat perbedaan antara murid pemula roh tahap ke-10 dan murid perantara roh tahap pertama. Perbedaan kekuatan bisa digambarkan sebagai langit dan bumi. Seorang murid sekte dalam setidaknya adalah murid perantara roh tahap pertama, bagaimana mungkin yang lain menjadi lawannya. Saat ini, satu-satunya yang bisa menandinginya adalah pria tampan yang berdiri paling depan. Pria berjubah coklat itu bergegas mendekat, dan pria itu tidak ragu-ragu. Dia maju selangkah, dan dengan jentikan tangan kirinya, dia menghunus pedangnya dan menusukkannya ke depan. Auranya seperti sungai yang deras, menyebar ke sekitarnya. Itu sebenarnya adalah pian zikiri. Setiap gerakan pria ini jauh lebih kuat dan stabil daripada yang lain. Saat mereka berdua bertarung, bagaimana mungkin yang lain hanya berdiri dan menonton. Segera, kedua belah pihak bergerak, dan konflik pecah. Pertempuran sengit dimulai, dan semua orang bergegas untuk saling membunuh. Seluruh adegan itu kacau. Auraro setiap orang seperti puluhan sungai yang bertemu bersama. Itu sangat kacau. Beberapa pembudidaya murid pemula roh tahap ke-10 memiliki keterampilan yang mendalam, dan gerakan mereka sangat indah. Auraro itu meledak dan menakutkan. Seluruh medan perang diperbesar tanpa batas. Berat, saatnya bagi kita untuk melunasi hutang kita. Sunan Ye dengan dingin menatap Singyang. Pedang tebal di tangannya menari mengikuti gerakannya, dan menebas ke arah kepala Singyang. Ujung pedang itu lebar, dan tidak ada yang berani mendekat. Singyang mengatupkan giginya. Alisnya sangat berat. Palu godam di tangannya berjuang untuk memblokir pedang besar itu. Tetapi pada saat ini, roh ki yang mendalam pada bilahnya mengalir seperti air terjun. Seluruh tubuh Singyang bergetar hebat. Saudara laki-laki. Melihat ini, hati Su Xin Yue terbakar oleh kecemasan. Dia berlari menuju Sunan Ye, berniat untuk menyelamatkan Su Singyang. Tapi keduanya terluka, dan Sunan Ye dalam kondisi puncaknya. Bahkan jika Sing Yue menyerangnya, dia tidak akan takut. Biarkan aku menunjukkan keahlian ku yang dalam, teknik pedang pembelah surga. Teriak Sunan Ye. Tiba-tiba, pedangnya yang tebal dan lebar tiba-tiba terbelah menjadi bayangan pedang dan dengan cepat memotong ke arah Su Xin Yue. Kapan Xin Yue pernah melihat teknik pedang yang begitu aneh? Hatinya terkejut, dan dia dengan cepat berbalik ke samping. Sunan Ye, melihat Xin Yue terpaksa mundur, segera menghentikan serangannya dan berkonsentrasi pada Singyang. Sunan Ye hanya melihatnya memotong, menekan, melepaskan, dan mengocok. Meskipun pedang tebal bertabrakan dengan palu godam, seolah-olah beberapa kekuatan berbeda mulai bergerak di sepanjang palu godam dan mengenai tubuh Singyang. Puci. Tubuh gemetar Singyang tiba-tiba mandek. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Kekuatan yang menahan pedang tebal itu juga menghilang seperti gelombang surut. Besar. Mata Sunan Ye memancarkan sedikit cahaya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Singyang. Bang. Singyang tertangkap basah. Tendangan itu mendarat di tubuhnya, dan dia ditendang lagi dan lagi. Semua postur pertahanannya runtuh. Sunan Ye segera melompat, mengangkat pedang berat itu dengan satu tangan, dan menebas dengan keras ke arah kepala Singyang, mati. Momentum pedang ini ganas, seperti banjir yang deras. Wajah kecil Sin Yue pucat, dan seluruh tubuhnya terpanah. Pada saat ini, tidak peduli siapa itu, mereka akan haus-akan kekuasaan, haus-akan kekuatan tertinggi. Suara mendesing. Pada saat kritis ini, pedang terbang tiba-tiba terbang dari samping. Itu menggores angin, menembus aliran udara, dan mengeluarkan suara, jiu-jiu, saat menembus ke arah Sunan Ye. Sesuatu yang aneh terjadi. Mata Sunan Ye memancarkan sedikit kengerian. Dia buru-buru menghentikan serangannya dan mengangkat pedangnya secara horizontal di depannya. Pedang terbang itu bertabrakan dengannya, dan sejumlah besar kiroh keluar. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke udara. Serangannya terputus. Sunan Ye mendarat di tanah, tapi dia tidak berani menyerang Singyang lagi. Dia melihat sekeliling, melirik orang-orang di sekitarnya, dan berteriak, siapa itu? Namun, semua orang di sekitarnya berjuang mati-matian, jadi siapa yang akan memperhatikannya? Pada saat ini, Xin Yue bergegas mendekat, dan dengan pedang bersulam, dia langsung menuju jantung Sunan Ye. Sunan Ye mengeluarkan pedangnya untuk memblokir. Dia hanya mendengar Xin Yue berteriak kepada Singyang, Saudaraku, kamu harus pergi. Tidak, titik. Kakak Kian dan yang lainnya masih di sini, bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Singyang berjuang untuk berdiri, dan suaranya lemah. Bodoh, kamu telah terluka dalam beberapa pertempuran sebelumnya, bagaimana kamu bisa bersaing dengan Sunan Ye, yang merupakan murid pemular roh tahap ke-10 puncak. Pergi, pergi, saya akan memblokir dia untuk Anda. Mata Xin Yue dipenuhi dengan air mata. Tapi baru saja dia selesai berbicara, bahunya terkena pedang, dan kemudian tendangan. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Saudari, mata Xin yang tiba-tiba memerah. Di tengah perkelahian, bagaimana dia bisa terganggu? Belum lagi, Sunan Ye dianggap sebagai salah satu seniman bela diri terbaik di sekte luar. Kekuatan Xin Yue tidak sebaik miliknya, jadi jika dia terganggu, dia akan dikalahkan lebih cepat. Oh, ku dengar kau memiliki hubungan yang baik dengan Su Yun. Aku meremehkannya dan kalah darinya, tapi ini tidak berarti aku lebih lemah darinya. Aku pasti akan menyelesaikan akun ini dengannya. Tunggu aku membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuhnya. Sunan Ye mencibir, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbantahkan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan dengan pedang besarnya, dia mengumpulkan ki roh yang mendalamnya. Seperti harimau yang mengaum, dia hendak menebas Xing yang dan saudara perempuannya. Pada saat ini, suara mendesing. Pedang terbang yang telah diblokir di udara sekali lagi terbang menuju Sunan Ye. Kali ini, medium roh dengan cepat menusuk ke arah Sunan Ye. Siapa senjata ajaib ini? Huh, itu hanya tipuan kecil. Sunan Ye jelas tidak peduli, lalu melambaikan tangannya, mencoba memblokir pedang terbang aneh itu. Tapi saat pedang besar itu hendak memotong, pedang terbang aneh itu tiba-tiba bergerak ke samping, dan dengan gesit menghindari bilah pedang besar itu. Apa? Jantung Sunan Ye tiba-tiba berkontraksi, dan sebelum dia sempat bereaksi, pedang terbang itu tiba-tiba menembus dadanya. Dia buru-buru mundur dan hendak bergerak ketika pedang terbang tiba-tiba menutupi tubuh Sunan Ye dengan lapisan batu. Batu ini seperti baju besi, dan dalam waktu kurang dari satu nafas, menutupi seluruh tubuh Sunan Ye, mengubahnya menjadi patung. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka semua ngeri. Teknik mistis macam apa ini? Kian G dan murid sekte dalam berjubah coklat juga melihat pemandangan ini, dan hati mereka terkejut. Mereka ingin segera melarikan diri dari pertempuran, tetapi ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan mereka tidak boleh terganggu. Huala! Pada saat ini, sosok gelap dengan cepat berlari, menginjak dahan dan langsung melompat ke arah mereka. Sosok ini sangat gesit, dan sepertinya sudah mengunci Sunan Ye, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk tiba-tiba menyerang. Orang-orang di sekitarnya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan sosok itu jatuh ke tanah, menghindari semua pedang di sekitarnya, dan bergerak menuju Sunan Ye. Tidak baik. Wajah murid sekte dalam berjubah coklat sedikit berubah, dan segera berteriak, lindungi Sunan Ye. Beberapa murid sekte luar, yang mengikuti Sunan Ye, melihat ini dan segera berlari mendekat. Tapi sudah terlambat. Mereka hanya melihat sosok itu jatuh di depan Sunan Ye, yang dipenjara menjadi patung, dengan satu tangan meraih gagang pedang terbang yang telah menembus dadanya, lalu tiba-tiba mengangkatnya, dan dari dada sebagai titik awal, itu memotong ke arah dahi Sunan Ye, membelah seluruh tubuh bagian atasnya menjadi dua bagian. Kaca. Batu itu hancur. Tubuh Sunan Ye masih tidak bergerak, dan dia masih mempertahankan ekspresi dan gerakan yang sama sebelum dia membatu, seolah dia membeku. Mendesis. Pada saat ini, darah menyembur keluar dengan gila-gilaan. Celah mengerikan memanjang dari luka pedang di dadanya, dan memanjang sampai ke atas kepalanya. Otaknya dipotong terbuka, dan dia tidak bisa lebih mati. Otaknya juga mengalir keluar dari celah, dan pemandangannya sangat mengerikan. Sosok hitam itu menggenggam pedang terbang, dan dengan cepat memotong tangan kanan Sunan Ye, lalu dengan cepat meraih tangan itu, dan dengan cepat melarikan diri. Benci. Pria berjubah coklat itu sangat marah, dan ingin mengejar, tetapi Kian G tidak memberinya kesempatan sedikitpun, dan masih dengan putus asa menghalangi jalannya. Dengan kematian Sunan Ye, tekanan di sisi Kian G berkurang, dan situasinya mulai miring. 52. Karena kompetisi seleksi sebelumnya, Sunan Ye kalah dari Su Yun. Dia selalu memendam kebencian di hatinya. Dalam persidangan ini, dia takut dia akan menyelesaikan skor dengan Su Yun. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan Su Yun. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Sing yang bersaudara, jadi dia berencana untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Sekarang Sunan Ye sudah mati, dia percaya bahwa Sing yang bersaudara akan selamat. Setidaknya jika mereka bertarung, pihak Su Sin Yue akan mendapat keuntungan besar. Su Yun berlari jauh-jauh, dan baru berhenti setelah berlari jauh. Dia tidak menyangka bahwa inti roh, General Batu Raksasa, akan begitu tajam sehingga bahkan bisa membatu murid pemula roh tingkat ke-10. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa membatu murid tingkat pertama spirit intermediate. Mungkin bahkan jika aku membatu, aku tidak akan bisa mempertahankannya lama. Bagaimanapun, keadaan membatu bisa dilawan dengan profound spirit ki. Jika profound spirit ki padat, efeknya bisa diabaikan. Su Yun menghela nafas lega. Dia mengambil tangan kanan Sunan Ye dan melepas cincin penyimpanan kecil dari jari telunjuk kanannya. Alasan mengapa tangan Sunan Ye dipotong adalah untuk mendapatkan, Blut Jade Crystal, milik Sunan Ye. Tentu saja, Sunan Ye tidak seperti murid sekte luar biasa lainnya. Dikatakan bahwa dia memiliki banyak koneksi di sekte dalam. Biasanya, senjata magis yang dia gunakan semuanya disediakan oleh murid sekte dalam. Teknik Suan sangat sulit diperoleh untuk murid sekte luar biasa. Oleh karena itu, para murid sekte luar tidak akan bisa mendapatkannya. Namun, jika mereka memasuki sekte dalam, mereka bisa memasuki pavilion teknik Suan khusus sekte dalam dan tanpa syarat memilih satu. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak teknik Suan, mereka harus menyelesaikan sejumlah misi di sekte dalam dan mendapatkan poin kontribusi. Tentu saja, ini adalah cara untuk mendapatkan keterampilan mistik dari keluarga Su. Di luar, jauh lebih nyaman. Seseorang dapat langsung menuju ke berbagai rumah lelang untuk membeli keterampilan mistis. Namun, keterampilan mistik yang lebih praktis biasanya dihargai dengan harga yang mengejutkan, dan tidak banyak orang yang bisa membelinya. Suyun membuka cincin penyimpanan Sunan Ye dan mengobrak abriknya. Sejumlah besar botol dan toples obat serta jimat penyelamat hidup. Setelah menghancurkan mereka, mereka dapat dipindahkan ke lokasi acak lebih dari 10 meter. Jimat gaib, setelah menghancurkannya, Anda akan menjadi tidak terlihat untuk waktu yang singkat. Jimat hemostasis, setelah menghancurkannya, Anda akan menghentikan pendarahan tubuh Anda. Tentu saja, selain itu, ada juga beberapa harta karun yang aneh. Suyun tidak tahu kegunaan harta ini dan cara mengaktifkannya, jadi dia tidak berani menyentuhnya. Jika artefak Transcendent dioperasikan dengan sembarangan, itu akan menyebabkan serangan balik dan merugikan diri sendiri. Hanya dengan menemukan penilai profesional untuk memahami situasinya, seseorang dapat menggunakannya. Suyun melemparkan harta karun itu ke dalam cincin penyimpanannya dan terus mencari Kristal Giyok Darah Suyun sangat gembira. Melihat tumpukan kristal merah di atas ring, dia segera mengeluarkannya. Suara mendesing. Kristal Giyok Embun Darah menumpuk. Menghitungnya, sebenarnya ada lebih dari 270 keping. Dengan cara ini, dia memiliki lebih dari 600 buah. Dia takut hampir setengah dari kristal Giyok Darah di tangan peserta uji coba ada di tangannya. Cukup, yang perlu kulakukan sekarang adalah menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Setelah tiga hari lagi, aku bisa meninggalkan Marsial Bond Mountain. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan dengan santai melirik cincin Sunan Ye. Dia siap untuk membuangnya. Cincin ini memiliki aura Sunan Ye, dan akan sulit untuk melepaskannya dalam waktu singkat. Jika dia kembali ke keluarga Su dengan cincin ini, dia pasti akan ditanyai. Meski di Marsial Bond Mountain, semua orang bisa membunuh tanpa pandang bulu, tapi itu semua dilakukan dengan mentalitas membunuh pihak lain. Begitu dia kembali ke rumah, dia masih harus mengikuti aturan keluarga Su. Jika Suyun memiliki cincin Sunan Ye, dia pasti akan dituduh membunuh Sunan Ye. Jika itu terjadi, maka dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Hmm. Pada saat ini, sebuah buku bersampul biru menarik perhatiannya. Keterampilan mendalam. Banyak murid sekte luar bahkan tidak memiliki satupun teknik mistis. Sebagian besar kekuatan bela diri mereka bergantung pada teknik dan roh ki yang mendalam. Teknik pedang pembelah langit. Suyun mengeluarkan buku rahasia itu dan mulai membolak baliknya. Itu adalah teknik pedang yang sangat sederhana namun indah. Hanya ada beberapa halaman deskripsi. Menggunakan getaran, kiroh mendalam yang menutupi ujung pedang akan dilepaskan. Getaran kemudian akan mengembun menjadi bentuk pedang. Saat menyerang musuh, dia hanya perlu mengontrol arah getarannya. Itu mirip dengan melepaskan spirit ki, tapi itu lebih indah dan cerdik daripada melepaskan spirit ki. Getaran roh ki. Jika metode ini digunakan pada seni pedang tanpa batas, ketika pedang terbang menyerang, tiba-tiba akan bergetar dengan spirit ki. Kemudian itu akan terbelah menjadi dua pedang terbang, satu asli dan satu palsu. Ini akan membuat musuh lengah dan dengan mudah menaklukkan mereka. Suyun menyentuh dagunya sambil berpikir. Sepertinya dia lupa di mana dia berada. Dia mengeluarkan, pedang naga terukir, dan mulai mengujinya. Pedang naga terukir terbang di udara. Roh ki melonjak dan melilit pedang terbang. Itu mulai menari di udara. Suyun menarik napas dalam-dalam. Menurut teknik pedang pembelas surga, dia mulai mengendalikan roh ki pada pedang terbang dan mencoba membuatnya bergetar. Namun, begitu dia bergerak, spirit ki pada pedang naga terukir segera menghilang. Pedang terbang juga jatuh dari udara. Itu gagal. Suyun mengerutkan kening, apakah saya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tata. Pada saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar. Saat suara itu masuk ke telinganya, Suyun seperti kucing yang tertusuk jarum. Dia tiba-tiba terbangun dari mabuknya. Dia dengan cepat meraih engrafet dragon blade dan melihat ke belakang. Dia melihat murid sekte luar keluarga Su tiba-tiba muncul di belakangnya. Tubuh murid ini compang kemping dan berdarah. Dia terluka parah dan wajahnya sangat pucat. Selamatkan aku, kakak laki-laki. Selamatkan aku. Wajah murid itu dipenuhi rasa sakit. Dia terengah-engah saat dia berlari ke arah Suyun dan dengan lemah berkata. Apakah seseorang mengejarnya? Kulit Suyun berubah. Dia buru-buru mundur. Tetapi, punggung orang ini tenang dan tenang. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang bergerak. Belum lagi seseorang, bahkan seekor binatang pun tidak bisa terlihat. Siapa yang mengejarmu? Suyun bertanya. Orang yang sangat kuat. Tapi, tapi aku berhasil melarikan diri. Kakak, lukaku sangat serius. Bisa, bisakah kamu mengambil obat dari cincin spasialmu untuk menyelamatkanku? Dot aku, dot aku pasti akan mengingat kebaikanmu. Di masa depan, saya akan, Saya akan membayar Anda. Apakah begitu? Mata Suyun diam-diam menilai orang ini. Tatapannya tertuju pada luka di tubuhnya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan bertanya, Siapa namamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah ada orang sepertimu di sekte luar keluarga Su? Aku, namaku Su Deng Lan. Mungkin, mungkin kakak belum pernah melihatku sebelumnya. Orang itu dengan lemah berkata seolah-olah dia berada di ambang kematian. Mungkin, Suyun menganggupkan kepalanya, Saya telah berkultivasi sepanjang tahun. Saya tidak memiliki banyak kontak dengan orang-orang. Ada banyak orang di sekte luar keluarga Su yang belum pernah saya lihat. Dot HMM. Karena itu seperti ini? Maka baiklah, saya akan memberi Anda obat untuk sementara menyelamatkan hidup Anda. Anda harus ingat untuk membayar saya. Tentu saja. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Orang itu sangat gembira dan berulang kali membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tunggu. Kata Suyun sambil mengulurkan tangannya ke arah cincin spasial. Dia sepertinya bersiap untuk membuka cincin spasial. Orang itu menatap Suyun. Cahaya aneh melintas di matanya. Tapi di detik berikutnya, pedang berharga yang sangat tajam menebas dari langit, menebas ke arah orang itu. Pu Chi. Orang itu tertangkap basah. Dalam sekejap, dia terpotong menjadi dua dan mati. Masa asap hitam terbang keluar dari tubuh orang yang terpotong menjadi dua. Itu melayang di udara dan dengan cepat membentuk awan besar. Di awan, sepasang mata hijau menatap Suyun. Kamu, kamu benar-benar berbohong padaku. Teriakan tajam keluar dari awan. Suyun melihat hal ini dan diam-diam terkejut. Dia diam-diam mundur beberapa langkah dan berkata, bukankah kamu juga berbohong padaku? Sepertinya kamu melihat melalui penyamaranku. Selama itu bukan anak berusia tiga tahun, siapapun bisa melihatnya. Luka di tubuh sudah membusuk. Ada juga jejak ular, serangga, tikus, dan semut. Jika itu adalah orang yang hidup, bagaimana mungkin ada jejak ini? Lebih penting lagi, ada luka fatal di leher tubuh. Tenggorokannya patah. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi ku rasa, tubuh ini pasti dirasuki oleh roh jahat dari Marsial Bond Mountain. Kamu, dot roh jahat macam apa kamu? Hahaha, awan hitam mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nak, kamu sangat berhati-hati. Tapi kamu berani menanyakan nama iblis besar ini. Mati. Begitu kata, mati, diucapkan. Asap hitam langsung menyerang. Asap hitam mengembuskan embusan angin dingin dan menyerang Suyun. Suyun dengan cepat mengelak. Dia melihat angin dingin menerpat tanah. Tanah benar-benar mengeluarkan suara mendesis. Permukaan tanah benar-benar terkorosi dan penuh dengan lubang. Melihat ini, dia benar-benar terkejut. Metode macam apa ini? Apakah ini metode murid perantara roh? Berlari. Itulah satu-satunya pikiran di benaknya. Dia segera berbalik dan berlari seperti orang gila. Sejak kapan Marsial Bond Mountain ini memiliki roh jahat yang aneh? Selain itu, Yue yang bersaudara sedang bertarung. Engah. Pedang yang sedingin es menciptakan semburan darah. Setelah itu, murid sekte dalam yang mengenakan jubah coklat jatuh ke tanah dengan suara keras, dan mati seketika. Huh. Pria tampan di depannya, Qian Ge, mengeluarkan seteguk udara kotor. Sarafnya yang tegang akhirnya mengendur. Meskipun murid sekte dalam terbunuh, Qian Ge sendiri tidak merasa nyaman. Paha dan dadanya terluka. Darah meluap dan mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Tidak hanya itu, aura rohnya yang dalam juga habis. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Kaka laki-laki. Di belakangnya, seorang remaja berambut panjang bergegas mendekat dan mendukung Qian Ge, yang hampir pingsan. Dia dengan cemas bertanya, Kaka, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Qian Ge tersenyum lemah. Mata pedangnya menyapu sekitar. Pria berjubah coklat dan sisa pasukan Sunan Ye masih melawan. Tanpa ragu, dia mengambil nafas dalam-dalam dan berteriak. Semua orang berhenti. Teriakan menyebar ke seluruh area. Semua orang yang bertarung terkejut. Orang-orang Qian Ge adalah yang pertama mundur. Mereka menghindari lawan mereka dan mundur menuju Qian Ge. Ketika orang-orang Sunan Ye melihat ini, mereka semua memandangi murid sekte dalam yang sudah mati di tanah. Wajah semua orang sangat luar biasa. Pada akhirnya, mereka tidak berani melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, mereka berkerumun bersama. Semua ahli sudah mati. Dalam hal kekuatan, Qian Ge untuk sementara memiliki keunggulan absolut. Jika dia terus bertarung, dia bisa dengan mudah memusnahkan kelompok orang ini. Namun, Qian Ge memilih untuk berhenti bertarung saat ini. Mata semua orang terlempar ke arah Qian Ge. Qian Ge menarik nafas dalam-dalam. Karena pertempuran sengit, matanya agak merah. Setelah beberapa saat, dia bisa berbicara lagi. Semuanya, aku tahu alasan mengapa kalian bertarung dengan kami. Pada akhirnya, itu semua untuk blut jade kristals. Untuk menukarnya dengan poin kontribusi, untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Namun, untuk hal seperti itu, apakah menurutmu layak untuk kehilangan nyawa? Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling memandang. Qian Ge terengah-engah. Dia meminum obat yang diberikan oleh remaja berambut panjang itu dan menelannya. Kulitnya pulih sedikit dan dia berkata, Saya pikir, kalian harus pergi. Pertempuran hari ini tidak terjadi. Tinggalkan Marsial Bone Mountain. Orang-orang yang mati ini, kami akan memberitahu keluarga Su bahwa mereka dibunuh oleh binatang buas. Bagaimana kalau dia, jika kamu tidak mau, maka kamu dapat terus bertarung denganku. Kami akan membunuh sampai satu sisi benar-benar musnah. Aku, Qian Ge, telah membunuh para murid sekte dalam. Saya tidak takut menambahkan beberapa kepala lagi. Setelah kata-kata ini, semua orang mengerti maksud Qian Ge. Sunan Ye dan murid sekte dalam sudah mati. Faktanya, orang-orang ini juga bisa dibunuh, tetapi Qian Ge jelas tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Jadi dia mundur selangkah dan mulai bernegosiasi dengan orang-orang ini. Harus dikatakan bahwa Qian Ge masih memiliki beberapa pertimbangan. Meskipun kelompok orang ini tidak memiliki Sunan Ye dan murid sekte dalam, mereka masih memiliki kekuatan bertarung. Jika mereka terus bertarung, Qian Ge harus mengorbankan setidaknya dua atau tiga orang. Setiap orang tidak memiliki kebencian apapun. Paling-paling, itu hanya untuk keuntungan. Tidak perlu bertarung sampai mati. Su Sing Yang dan Su Sing Yue memandang Qian Ge dengan rasa terima kasih. Mereka berdua dan Sunan Ye memiliki dendam satu sama lain. Keduanya terluka parah. Jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan mati. Panggilan Qian Ge untuk berhenti saat ini menyelamatkan hidup mereka. Sunan Ye dan yang lainnya saling memandang dan membisikkan beberapa patah kata. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyetujui kata-kata Qian Ge. Mereka berhenti berkelahi, tidak menyebutkan masalah ini, dan berpisah. Jika mereka terus bertarung, mereka sama sekali tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Alasan mengapa mereka ingin membunuh pihak lain adalah untuk mencegah mereka kembali ke keluarga Su. Sejak Qian Ge berkata demikian, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Semua orang diam-diam menganggup dan membujuk teman mereka untuk menyetujui usulan Qian Ge. Dan nyatanya, semua orang sudah menerimanya. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat ini, suara tepuk tangan terdengar. Itu sangat keras di puncak bukit. Qian Ge, Sunan Ye, dan yang lainnya dengan cepat menoleh untuk melihat ke tempat asal suara itu. Apa yang mereka lihat adalah sekelompok besar orang berjalan di atas tanah hangus yang berlumuran darah. 53. Kemunculan sekelompok orang ini sungguh mengejutkan. Semua orang mendongat dan melihat ada lebih dari 50 orang di sisi lain. Mereka dilengkapi dengan baik dan penuh energi. Banyak dari mereka yang bersih dan sepertinya belum pernah berkelahi sebelumnya. Ada banyak pembudidaya kelas 9 dan 10 di kerumunan. Bahkan ada dua murid sekte dalam. Saat orang-orang ini muncul, mereka mengepung Qian Ge dan yang lainnya. Wajah Qian Ge membeku saat dia melihat sekeliling. Akhirnya, matanya tertuju pada dua murid sekte dalam yang berdiri bersama dengan murid sekte luar. Dia berseru, Su Moli, kamu, apakah selama ini kamu di sini? Su Moli, yang mengenakan jubah ungu dan rambutnya disisir menjadi kepang panjang, menganggukkan kepalanya. Ekspresi wajahnya tidak banyak berubah saat dia berkata, ada beberapa gerakan di sini, jadi kami datang. Kedua tetua dari sekte dalam mengucapkan mantra pada saat yang sama dan melindungi ki roh mendalam kami, sehingga Anda tidak dapat merasakan kekuatan kami. Kehadiran, kami telah menunggu, menunggu kedua belah pihak terluka. Kemudian, kita bisa menuai keuntungan. Oh, aku tidak menyangka dua tim akan bergabung. Namun, Anda memiliki begitu banyak orang yang makan ikan, apakah Anda dapat membaginya secara merata? Kata Kiangge. Semua kristal diok darah akan menjadi milikku. Untuk yang lainnya, aku sudah menjanjikan keuntungan kepada mereka. Ketika saya kembali ke keluarga, saya akan membagikannya. Kata Su Moli. Keluargamu benar-benar kaya. He he. Lalu apa yang kamu rencanakan? Kiangge bertanya dengan lemah, bunuh kami semua. Aku tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Tatapan Su Moli tertuju pada senjata di tangan mereka. Dia dengan ringan berkata, jika kamu menyerahkan semua kristal diok darah di tubuhmu dan meletakkan senjatamu, maka kami dapat berjanji untuk tidak membunuhmu. Lagi pula, kami belum menyakitimu. Bahkan jika persidangan berakhir dan kamu kembali ke keluarga Su, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Mendengar ini, Kiangge dan yang lainnya ragu-ragu. Memang. Alasan mengapa mereka ingin membunuh mereka adalah karena mereka khawatir ketika mereka kembali ke keluarga Su, mereka akan mengungkap masalah ini ke sekte dalam dan sekte utama. Membunuh keluarga sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dilihat di siang hari. Setelah terungkap, reputasi mereka akan hancur. Namun, jika itu hanya untuk merebut blut jade kristals, itu masuk akal. Jika terungkap, orang akan memandang rendah dirinya karena tidak cukup terampil, dan dia tidak akan bisa mengeluh tentang hal itu. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bertarung dengan mereka, dengan keadaan kita saat ini, kita tidak memiliki kesempatan untuk menang. Remaja berambut panjang itu berbisik kepada Kiangge. Kiangge tidak mengatakan apa-apa dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Aku bersedia menyerahkan blut jade kristal kepadamu. Aku hanya berharap kamu tidak akan membunuhku. Pada saat ini, seorang murid sekte luar berteriak keras. Suaranya bergetar, dan jelas bahwa dia takut. Ketika Sumo Li mendengar ini, dia berulang kali menganggupkan kepalanya, itu bagus sekali. Kiangge mengangkat kepalanya dan terkejut melihat orang yang bersedia menyerahkan blut jade kristal. Ketika dia melihat wajah orang itu, dia melihat bahwa itu adalah Suzuo, yang selalu setia padanya. Suzuo, apa yang kamu lakukan? Kiangge bertanya. Kakak, ini satu-satunya jalan keluar kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak menyerahkannya? Mungkinkah dia harus melawan mereka secara langsung? Dengan keadaan kita saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Bahkan jika kita tidak terluka, kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Suzuo berkata dengan senyum pahit. Kiangge terdiam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas berat. Jika dia menyerahkan blut jade kristal, bukankah hari-hari yang penuh bahaya dan kesulitan ini akan sia-sia? Su kian mengepalkan tinjunya. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Namun, mereka tidak sekuat dia, dan situasinya sulit dikendalikan. Lupakan, serahkan, serahkan. Akhirnya, kiange berkompromi. Suzuo berjalan mendekat dan mengeluarkan selusin blut jade kristal dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Sumoli. Sumoli mengambilnya dan melihat kristal itu. Lalu dia mengangguk, bagus sekali. Kalau begitu aku baik-baik saja, kan? Sedikit lebih dari sehari, kita akan bisa meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin mati di sini. Suzuo menghela nafas lega. Itu benar, mati di sini pada hari terakhir benar-benar disesalkan. Tetapi jika kamu pergi sendiri sekarang, jika kamu menemukan jebakan atau monster alami, aku khawatir hidupmu akan dalam bahaya. Bagaimana dengan ini? Kamu ikuti kami dan kami akan melindungimu. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi bersama. Bagaimana menurutmu? Kata Sumoli. Ketika Suzuo mendengar ini, dia langsung sangat gembira dan dengan cepat mengangguk. Hebat. Besar. Setelah mengatakan ini, dia bergerak berdiri di belakang Sumoli. Namun, dua murid sekte dalam mengulurkan tangan dan menghentikannya. Nak, kamu harus berdiri di sana. Salah satu murid sekte dalam menunjuk ke ruang kosong di sebelah Sumoli dan berkata sambil tersenyum. Mengapa? Suzuo bingung. Gak ada kenapa. Kalaupun ada alasannya, saya terlalu malas untuk menjelaskannya. Murid sekte dalam berkata dengan acuh tak acuh. Hati Suzuo sedikit marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya bisa berjalan. Ketika Sumoli melihat ini, dia berteriak, siapa lagi yang mau secara sukarela menyerahkan kristal giok darah? Saya akan memberi Anda waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa untuk memikirkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, jika ada yang tidak mau menyerahkannya, maka jangan salahkan Sumoli karena kejam. Saat kata-kata ini jatuh, itu seperti bel besar berbunyi. Orang-orang di sisi Sukian mulai berteriak. Aku bersedia menyerahkan kristal giok darah. Aku juga bersedia, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikan semuanya untukmu. Saya juga. Saya. Teriakan itu tak ada habisnya. Segera, semua orang di sisi Sukian berubah haluan dan berkompromi dengan Sumoli. Lupakan. Sukian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menoleh ke pemuda berambut panjang dan berkata, beri mereka kristal giok darah kami. Ya, kakak. Pemuda berambut panjang itu menganggup dan mengeluarkan blut jade kristals. Kalian semua berdiri di ruang terbuka itu. Aku ingin menghitungnya satu per satu. Jika ada yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah, bunuh mereka di tempat. Teriak Sumoli. Suaranya dingin dan kejam. Sukian tidak bergerak. Dia berdiri di samping dan menunggu. Pemuda berambut panjang mengambil blut jade kristals dan berjalan mendekat. Kakak, kakak, ayo pergi. Sing yang terengah-engah dan berkata dengan lemah. Ah, tapi kakak, aku merasa ada yang tidak beres. Kenapa kita harus berdiri di sana? Siapa peduli? Uh, kenapa kita tidak berdiri di tepi dan tidak bertahan dengan mereka? Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Su Sing yang berkata. Pada saat ini, seorang murid sekte dalam di samping Sumoli mundur beberapa langkah dan menghilang ke dalam kerumunan. Tindakan ini sangat halus. Orang lain tidak akan menyadarinya, tetapi Sukian tiba-tiba melihat pemandangan yang tidak disengaja ini. Hatinya curiga. Dia diam-diam menatap murid sekte dalam yang bersembunyi di kerumunan. Dia melihat beberapa murid lain berdiri di depannya, menghalangi sosoknya. Sukian hanya bisa melihat separuh wajahnya. Namun, saat ini, dia melihat murid sekte dalam tiba-tiba menutup matanya. Pada saat yang sama, bibirnya mulai menggeliat seolah-olah dia sedang melantunkan semacam mantra. Apa yang dia lakukan? Hati Sukian berkedut. Dia merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia mendengar Sumoli tiba-tiba berteriak. Sukian, kenapa kamu tidak berdiri di sana? Kenapa aku harus berdiri di sana? Sukian ragu sejenak dan bertanya dengan suara rendah. Tidak mengapa. Jika aku ingin kamu berdiri di sana, maka cepatlah dan berdiri di sana. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Kata Sumoli tanpa ekspresi. Blut jade kristal sudah diberikan padamu. Selain itu, kami tidak bisa melawanmu. Logikanya, kita seharusnya bisa pergi. Kenapa kita masih berdiri di sana? Sukian diam-diam memberi isyarat kepada pemuda berambut panjang itu, menyuruhnya mundur. Pada saat yang sama, dia diam-diam mundur. Sumoli sepertinya menyadari gerakan kecilnya. Jauh di matanya, sedikit niat membunuh muncul. Mulutnya tiba-tiba berkata dengan aneh, karena begini, jika kamu tidak ingin berdiri, maka jangan berdiri. Ini kurang lebih sama. Hah. Setiap orang. Air kabut dan keraguan menyelimuti hati mereka. Tetapi pada saat ini, di bawah kaki orang yang berdiri, semburan aura yang menindas tiba-tiba meledak. Kemudian, tanah menggeliat dan duri tajam keluar dari tanah. Puci-puci-puci. Sejumlah besar orang tertusuk duri dan meninggal secara tragis. Hanya orang-orang di ujung tanah yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Karena kewaspadaan Su Xin Yue, saudara-saudara Sing Yue cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun, kejadian tak terduga ini telah mengejutkan orang-orang di pihak Sukian. Anda. Murid Sukian melebar beberapa kali. Dia sangat terkejut. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Sumo Li berkata dengan suara rendah. Dalam sekejap, semua orang di sisi Sumo Li bergegas maju. Satu persatu, mereka mengangkat pedang mereka dan memotong ke arah Sukian dan orang-orang yang tersisa. Berlari. Sukian tidak berani ragu sedikitpun. Dengan raungan keras, dia menyeret pemuda berambut panjang itu dan berlari. Orang-orang itu seperti burung yang ketakutan. Tapi wajah Su Xin Yue dan Su Xing yang sangat pucat. Xin Yue, kamu duluan. Saya akan memblokir mereka untuk Anda. Su Xing yang berjuang untuk berdiri. Tubuhnya gemetar saat dia mengatakan ini. Kakak, kita tidak bisa pergi. Dengan keadaan kita saat ini, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Su Xin Yue menggigit bibirnya dan berbisik. Su Xing yang mengepalkan tinjunya, sialan. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Kelompok orang tercela ini. Jelas, mereka sudah mendapatkan blood jade crystal. Mengapa mereka masih ingin membunuh kita? Mereka pasti khawatir kita akan menyimpan dendam. Di masa depan, kita akan menemukan kesempatan untuk membalas mereka. Oleh karena itu, mereka ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Su Xin Yue berkata dengan getir. Suara mendesing. Beberapa tokoh bergegas. Aura pembunuh melonjak, seperti tetesan air yang memercik ke segala arah. Senjata dingin terbang ke arah mereka. Aura beku yang meluap membuat rambut orang berdiri tegak. Mata harimau Su Xin yang menatap senjata yang semakin dekat. Su Xin Yue sudah menutup matanya. Huala! Tiba-tiba, semburan angin dingin bertiup. Kemudian, teriakan tajam dan bergema keluar. Anak nakal, lihat bagaimana aku merobek kulit dan tulangmu. Aku akan mengunci jiwamu ke dalam ruang awan gelapku dan membiarkanmu menderita selamanya. Mendengar suara ini, Su Mo Li dan yang lainnya menoleh. Mereka melihat seseorang dengan pakaian ahli pedang bergegas mendekat. Orang ini tidak memakai topeng. Semua orang segera mengenalinya. Su Yun. Kakak Su Yun. Su Sing Yang dan Su Xin Yue segera berteriak. Kakak Su Yun, cepat lari. Su Mo Li ingin membunuh kita. Mereka memiliki banyak orang. Cepat lari. Su Xin Yue dengan cemas berteriak. Namun, Su Yun sepertinya tidak mendengar suaranya. Dia masih berlari seolah terbang. Dia berkeringat deras saat dia bergegas menuju Su Mo Li. Jadi, orang-orang melihat awan hitam besar yang menakutkan di belakangnya. Ini. Dot ini. Seorang murid sekte dalam melihat awan hitam. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Dia sangat terkejut. Ini adalah makhluk jahat rilem murid jiwa roh, Silent Evil Spirit. Roh jahat diam. Makhluk jahat yang dilepaskan setelah kematian seorang seniman bela diri yang kuat. Tidak. Bukankah benda ini sangat sulit untuk dibentuk? Bagaimana itu bisa muncul di Marsial Bone Mountain? Para patriark sebelumnya sangat kuat. Mereka semua dimakamkan di Marsial Bone Mountain. Setelah mereka mati, mereka melepaskan energi spiritual kegelapan. Ini pasti sumber pembentukan benda ini. Semua orang melompat ketakutan. Punggung mereka dingin dan kaki mereka gemetar. Dua murid sekte dalam dan Su Mo Lipuli. Mereka bertiga dengan cepat berbalik dan berlari dengan liar. Pergi. Su Yun berlari. Ketika dia melewati Su Xing Yang dan Su Xin Yue, dia berbisik. Keduanya tidak berani ragu. Mereka dengan cepat bangkit dan terhuyung-huyung saat mereka berlari. Melihat makhluk jahat yang sangat besar ini bergegas ke arah mereka, 50 orang itu seperti lalat tanpa kepala. Mereka melarikan diri ke segala arah. Adegan itu langsung menjadi kacau. Semua orang lari untuk hidup mereka. 54. Di luar keluarga Su, di depan gerbang sekte luar keluarga Su. Seorang wanita yang mengenakan jubah seputih salju memimpin spirit stalion merah marun saat dia berjalan. Wanita itu mengenakan kerudung. Dia tinggi dan memiliki kulit seputih salju. Matanya seperti bintang, penuh spiritualitas. Rambut sebahunya seperti tinta, membentuk kontras yang tajam dengan kulitnya. Dua murid sekte luar yang menjaga gerbang memandang wanita yang berjalan ke arah mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi tertegun. Cepat laporkan bahwa sesepuh ketiga dari sekte pedang abadi, Long Sian Li ada di sini untuk berkunjung. Suara lembut dan lembut wanita itu berkata. Suaranya seperti suara alam. Kedua penjaga mendengar dan tertegun sejenak. Yang di sebelah kiri pulih dan meninggikan suaranya, kamu bilang siapa kamu. Penatua ketiga dari sekte pedang abadi, Long Sian Li cepat lapor, teriak wanita itu lagi. Lebih tua. Keduanya saling memandang dan kemudian, salah satu dari mereka berteriak. Tolong tunjukkan lencana pesanan Anda. Saya tidak sengaja kehilangan lencana pesanan saya. Kalau begitu saya minta maaf, nona muda, Anda tidak bisa memasuki keluarga Sukami. Kedua penjaga itu tertawa dan berkata, tapi, jika ada beberapa trik lain, mungkin kami bisa membiarkanmu masuk. Itu benar. Penjaga di sebelah kanan menggosok dagunya dan tertawa, keluarga subukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Pertama-tama, kami adalah dua bersaudara. Tanpa izin kami, tidak ada yang bisa masuk, he he. Tapi di detik berikutnya, tanah tiba-tiba retak. Kemudian, sejumlah besar pedangki besar jatuh dari langit. Ada lebih dari sepuluh orang. Mereka bergegas langsung ke tanah dan dengan keras menghantam tanah. Bang! Tanah dipukul dan diguncang dengan keras. Satu persatu, pedangki menembus tanah. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Para penjaga di gerbang, takut. Mulut mereka terbuka lebar. Ekspresi mereka tampak membeku. Jika kamu berani lancang lagi, aku akan mengambil nyawamu. Wanita itu meletakkan tangannya yang melepaskan kiroh mendalamnya dan berkata dengan ringan. Keduanya gemetar gila. Mereka sangat ketakutan. Mereka buru-buru menganggup dan berteriak. Si kecil ini tahu kesalahannya. Si kecil ini tahu kesalahannya. Elder, tolong maafkan kami. Maafkan kami. Si kecil ini. Si kecil ini akan segera pergi dan melapor. Setelah itu, keduanya kabur. Tidak lama kemudian, diaken sementara dari sekte luar memberitahu sekte dalam, dan sekte dalam memberitahu sekte utama. Tuan keluarga suburu-buru memimpin diaken sekte dalam dan luar menuju gerbang utama sekte luar. Kekuatan patriark sangat dalam. Ketika dia meninggalkan sekte luar, dia melihat kuda jantan roh yang seperti peri. Dia segera tahu bahwa dia adalah seorang ahli dari sekte pedang abadi. Dia segera melangkah maju untuk memberi hormat dan berkata, Pena Tua Long secara pribadi datang berkunjung, tetapi keluarga susaya tidak keluar untuk menyambut Anda. Kami tidak sopan, saya harap peri tidak menyalahkan kami. Tuan Patriark terlalu sopan, kedatangan Sian Li terlalu mendadak, dan saya belum memberitahu Tuan, jadi saya bisa menyelamatkan formalitas penyambutan Anda dari jauh. Tapi kunjungan mendadak Sian Li, jika itu menimbulkan masalah bagi guru, mohon maafkan saya. Long Sian Li berkata dengan acuh tak acuh. Pena Tua Long terlalu sopan. Cepat, silakan masuk. Kata Patriark. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Tuan, Sian Li hanya memiliki satu tujuan untuk datang ke sini. Mata Long Sian Li tiba-tiba meledak karena kedinginan, dan berkata, saya di sini untuk bertanya kepada seseorang, untuk mengkonfirmasi sesuatu dengannya, jika nyaman, saya harap Patriark dapat menyerahkan orang ini kepada saya. Manusia. Master Klan mengerutkan kening, bolehkah aku tahu siapa yang dimaksud Tua Long? Keluargamu memiliki seseorang bernama Su Yun, aku tidak tahu apakah dia. Ya, tapi kenapa Tua Long mencari Su Yun? Dia mencuri harta Sekte Pedang Abadi saya. Hari ini, saya datang untuk menemukannya untuk menyerahkan harta Sekte Pedang Abadi saya. Long Sian Li berkata dengan dingin. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Bagaimana ini mungkin, sampah itu benar-benar mencuri harta Sekte Pedang Abadi? Tidak mungkin, aku berani bertanya pada Pena Tua Long, apakah kamu yakin orang ini adalah Su Yun? Su Yun bahkan belum mencapai spirit intermediate di Sciplerilam. Saya mendengar, saya mendengar dia hanya murid pemular roh tahap ke-6. Bagaimana mungkin seseorang dengan kultifasi rendah mencuri harta berharga Sekte Anda? Ini, apakah ini kesalahan? Bukankah anak ini dibuang ke Sekte Luar? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti ini? Sulit dipercaya. Orang-orang di belakang Patriark berkata, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah Long Sian Li mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak yakin apakah itu dia atau bukan. Aku hanya bisa menemukannya dan menghadapinya secara langsung. Jika itu masalahnya, maka aku akan memanggil Su Yun. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Su kita dan Sektemu menjadi musuh karena masalah ini. Master Clan jelas tidak ingin menyinggung Sekte Pedang Abadi. Dia segera melambai pada Su Si Long untuk membawa Su Yun keluar. Namun, Su Si Long dengan cepat berjalan mendekat dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga ketua klan. Master Clan mendengar ini dan mengangguk. Dia berpikir sejenak dan berkata, Benatua Long, saya khawatir Anda harus tinggal di keluarga Su selama sehari. Oh, Long Sian Li bertanya, kenapa? Karena Su Yun masih berada di Marsial Bond Mountain menjalani sidang klan. Dia mungkin akan keluar besok. Apakah begitu? Long Sian Li menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk, jika demikian, maka saya akan tinggal di sini selama sehari. Hibur tetua Long dengan baik. Master klan berteriak. Ya. Kaca. Sebuah lengan berlumuran darah terbang ke udara. Ah. Ceritan yang menyakitkan dan menyedihkan terdengar. Orang yang sebelumnya menggunakan teknik lonjakan bumi untuk membunuh sejumlah besar murid sekte luar jatuh ke tanah dengan wajah bengkok. Tidak menunggu dia bangun, asap hitam di udara menyelimutinya. Dalam sekejap mata, dia ditelan. Asap melayang pergi dan kerangka berwarna merah darah muncul di depan mata semua orang. Kulit, daging, rambut, dan bahkan pakaian orang itu semuanya ditelan oleh monster itu. Di mata murid sekte luar, murid sekte dalam seperti dewa. Tanpa diduga, mereka tidak dapat menahan beberapa gerakan dan mati secara tragis di depan mata mereka. Sumo Li dan yang lainnya melihat ini. Bagaimana mungkin mereka memiliki hati untuk bertarung? Mereka mulai berlari. Namun, Su Yun, yang mengenakan jubah ahli pedang, mengejar mereka tanpa henti. Kemana pun mereka lari, Su Yun akan lari. Itu aneh. Meskipun kultifasi Su Yun tidak tinggi, dia sangat gesit. Sebagian besar serangan monster itu dihindari, tetapi kecepatan dan kekuatan fisiknya tidak sebaik monster itu. Namun, setiap kali monster itu mendekati Su Yun, Su Yun akan selalu mengeluarkan perkamen aneh dan memukul monster itu, menyebabkannya mundur. Meski begitu, Su Yun sedang tidak enak badan. Pada saat ini, wajahnya sudah kehilangan semua warna. Aura roh di tubuhnya tampak mengering. Kecepatannya semakin lambat dan lambat. Langkahnya terhuyung-huyung, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Kekuatan fisiknya sangat dikonsumsi. Orang lain sudah melarikan diri. Su Yun menatap Sumo Li. Kekuatan orang-orang ini tinggi, jadi dia mencoba mengalihkan kebencian dari Silent Evil Spirit. Meskipun memiliki beberapa efek, Silent Evil Spirit telah membunuh beberapa orang Sumo Li. Setelah menelan mereka, ia masih mengejar Su Yun. Sepertinya jika dia tidak mati, orang ini tidak akan berhenti. Berengsek. Su Yun tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Menggunakan tekadnya, dia terus berlari ke depan. Dia tidak lagi berada di hutan gelap, tetapi di puncak gunung Marsial Bon. Tumbuhan di sekelilingnya pendek dan banyak duri. Sepanjang jalan, kaki Su Yun dipotong terbuka dan darah mengalir keluar. Su Yun menahan rasa sakit dan mati-matian berlari. Saat ini, jika dia berhenti, dia akan menjadi tumpukan tulang. Dia akan mati tanpa keraguan. Desis. Tiba-tiba, semburan angin dingin bertiup seperti pisau. Seluruh tubuh Su Yun hanya bisa bergetar beberapa kali. Seluruh suhu tubuhnya tiba-tiba menjadi sedingin es, seolah-olah darahnya telah mengeras. Apa yang telah terjadi? Su Yun terkejut. Tapi saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak, jadi dia terus berlari. Berat. Kamu. Kamu benar-benar melarikan diri ke sini. Pada saat ini, Silent Evil Spirit, yang mengejarnya tiba-tiba berhenti. Itu tidak berani bergerak maju, tetapi melayang di tempat yang sama dan menatap Su Yun. Kenapa tidak dikejar? Hati Su Yun bingung, tapi dia merasa seluruh tubuhnya semakin dingin. Melihat roh jahat itu tidak mengejar, dia berhenti dan terengah-engah. Baru pada saat itulah dia memiliki waktu luang untuk melihat-lihat. Dia melihat sekelilingnya datar dan tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Dia dekat dengan tepi tebing, tetapi yang menarik perhatiannya adalah di depan tebing, ada sebuah tablet batu besar setinggi 3 meter. Tablet batu itu berwarna hitam pekat. Prasasti di tablet diwarnai dengan darah. Itu tampak hikmat dan berat. Makam Patriar ketiga keluarga Su, Su Tianlong. Su Yun berpikir, Su Tianlong, apakah ada orang seperti itu dalam sejarah keluarga Su? Sepertinya kamu tahu bahwa makam ini dikelilingi oleh kekuatan roh pemangsa, jadi kamu kabur ke sini. Silent Evil Spirit, yang melayang di udara berteriak dengan marah. Suara tajam menyebar ke seluruh gunung Marsial Bon. Jauh di bawah gunung, Su Mo Lee yang baru saja melarikan diri dari bahaya mendengar suara itu. Dia dengan cepat melihat ke atas gunung dan melihat bahwa, Silent Evil Spirit telah memaksa Su Yun ke puncak tebing. Sepertinya kamu tidak akan hidup lama. Su Mo Lee berbisik, dia menahan nafas dan segera meninggalkan tempat itu. Di gunung, Su Yun mendengar raungan, Silent Evil Spirit. Dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Iya, aku berlari membabi buta dan tidak sengaja datang ke sini. Tapi melihat kelakuanmu, sepertinya kamu takut dengan tempat ini. Apa, Anda tidak berani menangkap saya? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan merobek kulit dan tulang saya dan menyegel tiga jiwa dan tujuh roh saya di ruang Anda untuk disiksa selama-lamanya? Mengapa Anda belum bergerak? Su Yun menelan beberapa pil dan memulihkan sebagian kekuatannya. Kemudian dia mulai mengejek roh jahat itu. Silent Evil Spirit mendengar ini dan menjadi marah. Itu penuh dengan niat membunuh. Namun sesaat kemudian, kemarahannya tiba-tiba menghilang. Su Yun terkejut, Apa, Anda tidak ingin membunuh saya? Hahaha, bocah, kamu jauh lebih licik dariku. Silent Evil Spirit tertawa dan berkata, Mungkin kamu tidak tahu bahwa makam ini memancarkan kekuatan roh melahap. Tetapi ketika aku mengatakannya, kamu menebak bahwa aku tidak akan berani masuk. Oleh karena itu, kamu dengan sembrono diejek saya Anda ingin memprovokasi saya sehingga saya akan bergegas ke kuburan untuk membunuh Anda dan kemudian menggunakan kekuatan roh pemangsa untuk memakan saya. Oh, sangat licik. Tetapi Anda tidak akan berhasil. Saya tidak akan tertipu. Su Yun mendengar ini dan segera menghentikan kata-katanya yang mengejek. Dia berkata, Oh, kalau begitu, kamu bisa menunggu di luar. Aku akan menunggu. Jangan terlalu bangga. The, Silent Evil Spirit, memiliki penampilan acuh-ta'acuh. Dia tersenyum dan berkata, meskipun kekuatan roh pemangsa menahanku, itu juga memengaruhimu. Nak, apakah seluruh tubuhmu terasa dingin dan darahmu tampak mengeras? Haha, itu benar. Itu juga bisa melahap aura roh di tubuhmu. Itu juga bisa menghabiskan esensi Anda. Tidak lama kemudian, Anda akan benar-benar layu dan mati. Sama seperti bunga layu. Hahaha. Su Yun mendengar ini. Matanya tenggelam dan dia mengatupkan giginya. Cek cek cek. Silent Evil Spirit, memandangnya dan membuat suara aneh. Aku mengerti kamu akan mati juga. Bagaimana dengan ini? Kamu langsung keluar dan aku akan memberimu kematian yang nyaman. Bagaimana? Aku tidak akan membiarkanmu menderita terlalu banyak rasa sakit. Orang ini sebenarnya mulai memprovokasi Su Yun. Keluar dari sini. Su Yun meludah ke tanah dan memarahi. Bahkan jika aku, ayahmu, mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Jika Anda punya nyali, maka masuklah. Huh, bukankah kamu memiliki banyak kemampuan? Anda bahkan tidak bisa membunuh saya, murid pemula roh kecil. Konyol. Anda, roh jahat senyap, gelisah. Sepasang mata hijaunya terus-menerus berkedip. Tubuh awan hitam besar itu bergetar lebih keras lagi. Akhirnya, sepertinya tidak tahan dengan penghinaan dari Su Yun. Itu menggeram dengan suara rendah, berat. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Bagus. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Saya ingin Anda tahu bahwa di mata saya, Anda sekecil sebutir pasir. Saat suaranya turun, tubuh silendiat devil mulai berguling. Seolah-olah asap tebal keluar dari cerobong asap, dan energi jahat sedingin es muncul. Hati Su Yun menjadi dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? 55. Apa yang sedang kamu lakukan? Huh, bocah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut dengan kekuatan pemakan roh yang dilepaskan oleh makam ini? Anda salah. Makam ini hanya akan terus menghilangkan kekuatanku. Aku hanya perlu satu nafas untuk membunuhmu. Dalam satu nafas, tidak mungkin makam itu membunuhku. Meskipun saya akan kehilangan beberapa kekuatan. Tapi itu tidak masalah, lihat aku membantaimu. Dengan itu, Raja Iblis senyap, hendak bergerak. Melihat ini, hati Su Yun melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan begitu kejam. Jika Anda tidak mati, Anda tidak akan mati. Su Yun tidak berani lalai. Dia buru-buru mundur, sepertinya berencana untuk terus melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Profound spirit ki di seluruh tubuhnya telah habis. Tubuhnya juga memiliki banyak luka. Terutama di tempat aneh di mana kekuatan pemakan roh ada, tidak perlu berbicara tentang melarikan diri. Jika dia tidak mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dia takut dia sudah mati. Qi, Silent Devil King, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengumpulkan kekuatannya dan meluncurkan teknik. Hanya untuk melihat tubuhnya yang kabur tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Kemudian, seluruh tubuhnya langsung dilarikan. Qi yang berat menekan tubuh Su Yun. Apakah dia ingin melompat dari tebing? Su Yun terus mundur. Tapi, tidak ada jalan kembali. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena itu masalahnya, lebih baik bertarung. Hati Su Yun tergerak. Sambil mundur, dia mengeluarkan bilah naga terukir dari cincin penyimpanannya. Namun, saat dia mundur, tiba-tiba sebuah gaya tarik datang dari belakang. Kemudian, semburan angin dingin datang, membuat rambut orang berdiri. Su Yun terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa setengah dari tubuhnya sebenarnya tertanam di batu nisan yang besar dan gelap. Batu nisan ini. Murid Su Yun melebar beberapa kali. Tubuhnya sekali lagi meregang ke belakang. Batu nisan ini sepertinya hanya lapisan ilusi. Sepertinya itu bisa mengarah ke tempat lain. Raja Iblis senyap, sudah bergegas. Tapi melihat Su Yun benar-benar mundur ke batu nisan, dia tiba-tiba terkejut. Berat, jika kamu masuk, kamu pasti akan mati. Jika aku tidak masuk, aku akan mati sekarang. Su Yun mendengus. Sambil menggertakkan giginya, dia membuat keputusan. Tubuhnya bersandar ke belakang dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam batu nisan. Hampir dalam sekejap, penglihatannya menjadi gelap. Seluruh tubuhnya sedingin es. Seolah-olah dia telah melarikan diri ke gudang es. Kesadarannya kabur. Dia akan tertidur lelap. Rasa dingin yang pahit sepertinya membekukannya sampai ke tulang. Suara mendesing. Pada saat ini, arus hangat mengalir keluar dari jari-jarinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Baru kemudian kesadarannya yang mengantuk bangun sedikit. Bang! Seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara terdam. Tubuhnya sepertinya akan hancur berantakan. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak, tanpa kekuatan untuk bergerak. Hari ke-10. Pesona Marsial Bone Mountain sekali lagi dibuka. Murid-murid Suklan yang masih hidup keluar satu demi satu. Namun, hanya setengah dari mereka yang masuk yang selamat. Ada sangat sedikit yang mati di bawah mulut binatang buas, dan kebanyakan dari mereka tewas di bawah pedang orang lain saat berjuang untuk Kristal Giyok Blodeo. Namun, tidak ada yang memberitahu orang lain tentang fakta bahwa mereka telah membunuh satu sama lain. Bahkan jika mereka mengetahuinya, tidak ada yang menunjukkannya. Mereka semua berkata bahwa mereka telah mati di bawah rahang binatang buas. Ujian seperti ini sangat jarang. Banyak murid sekte luar mungkin hanya bertemu beberapa kali dalam hidup mereka, tetapi tanpa ragu, tidak ada yang mau berpartisipasi dalam percobaan semacam ini lagi. Dua sosok masih berdiri di depan pesona, dengan cemas menunggu orang itu muncul. Tapi setelah sekian lama, orang itu tetap tidak datang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pengurus sekte dalam Su Silong secara pribadi pergi ke rumah utama untuk bertemu dengan Long Sian Li dan Patriark Lan Su yang masih menunggu kabar. Apakah ada berita tentang Su Yun? Patriark Su Klan bertanya. Patriark, tetua Long, menurut murid sekte luar Su Moli, Su Yun bertemu dengan keberadaan tingkat murid Jiwaroh, iblis pendiam. Dia tidak dapat melarikan diri dan sudah mati. Mati. Patriark Su Klan tertegun. berdebar. Pada saat ini, suara benda aneh yang jatuh ke tanah terdengar. Long Sian Li melihat ke arah suara dan melihat sosok cantik dengan cepat pergi. Patriark Su Klan mengerutkan kening dan menatap Long Sian Li. Long Sian Li menunduk dan berpikir sejenak. Lalu dia bertanya, apakah kamu melihat Su Yun mati dengan matamu sendiri? Su Moli mengklaim bahwa dia secara pribadi menyaksikan Silent Evil Spirit menangkap Su Yun. Seberapa kuat murid Jiwaroh. Bahkan jika ada seratus Su Yun, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Saya khawatir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Monster jenis ini, aku khawatir bahkan elit dari sekte dalam tidak akan bisa melarikan diri. Hanya tuan dari rumah utama yang bisa menghadapinya. Meskipun setan diam hanyalah tubuh roh dan merupakan murid Jiwaroh tahap pertama, itu dianggap sebagai keberadaan yang lemah di alam murid Jiwaroh. Tetapi melawan murid Intiroh dan murid Perantara Roh, itu akan sesederhana menghancurkan seekor semut. Murid pemula roh yang kecil tidak akan mampu bertahan. Long Sian Li mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya. Mungkin, orang yang mencuri harta sekte pedang abadiku mungkin bukan Su Yun. Mungkin semuanya hanya salah paham. Jika itu hanya kesalahpahaman, maka itu yang terbaik. Sang Patriark tertawa. Mengenai kematian Su Yun, dia tidak peduli. Long Sian Li berdiri dan menganggup kepada Patriark. Aku datang untuk mengganggumu. Tolong maafkan aku. Sian Li ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal lama. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, dia akan pergi. Pena Tua Long, harap berhati-hati. Tolong kirimkan salam saya kepada Patriark dan Tetua Sen. Beberapa hadiah telah disiapkan di luar pintu. Jika Anda tidak keberatan, tolong bawa bersama Anda. Di masa depan, ketika saya punya waktu, saya secara pribadi akan pergi ke Gunung Pedang Abadi dan memberi hormat kepada Patriark. Sang Patriark dengan cepat bangkit dan berkata, Patriark terlalu sopan. Titik. Sesosok terhuyung-huyung menuju gerbang pesona Marsial Bond Mountain. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan pakaian blademaster putih. Wajahnya pucat dan matanya merah. Dua garis air mata belum juga hilang. Pedang disarung di punggungnya membuat suara berderit saat tubuhnya bergoyang. Pakaian blademaster seputih saljunya tanpa sadar ternoda oleh debu. Di luar gerbang pesona, Yue yang bersaudara mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat. Itu dia. Su King Er. Saudara-saudara Yue yang tertegun. Saya katakan, jika Anda tidak bergegas kembali ke keluarga untuk berobat, Anda akan mati. Jika Anda ingin mati, maka mati jauh. Jangan merusak pemandangan di depan kami. Para penjaga di luar gerbang pesona berteriak pada Yue yang bersaudara. Wajah mereka penuh dengan rasa jijik. Su Xin Yue dan Su Xing yang masih terluka, tapi mereka tidak terburu-buru untuk dirawat. Sebaliknya, mereka menunggu. Wajah mereka penuh kecemasan. Masih ada seseorang yang belum keluar. Kamu harus membuka gerbang pesona, kalau tidak orang itu tidak akan pernah keluar lagi. Teriak Su Xin Yue. Para penjaga menutup telinga padanya. Apakah kamu berbicara tentang Su Yun? Oh, dia memasuki Marsial Bone Mountain sendirian. Saya pikir dia sudah lama dimakan oleh binatang buas. Bagaimana dia bisa keluar? Anda tidak perlu menunggu di sini. Ini buang-buang waktu. Jika Anda benar-benar peduli padanya, cepatlah kembali dan besiaplah untuk kehilangan dia. Jika Anda tidak dapat menemukan tulangnya, maka cenotaf tidak buruk. Hahaha. Para penjaga lainnya tertawa terbahak-bahak. Su Xin Yue mengatupkan giginya. Wajah cantiknya merah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Mereka berdua menelan beberapa pil untuk menstabilkan luka mereka. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Mereka harus dirawat tepat waktu. Jika tidak, jika mereka menyeretnya terlalu lama, tidak hanya akan mempengaruhi tubuh mereka, tetapi juga akan mempengaruhi kultivasi mereka. Namun, mereka selalu yakin akan sesuatu. Mereka percaya bahwa Su Yun pasti akan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Meski begitu, masih belum ada kabar darinya. Pada saat ini, para penjaga melihat King R berjalan mendekat. Meskipun mereka tidak tahu siapa dia, token yang tergantung di pinggangnya membuat mereka tidak berani mengabaikannya sedikitpun. Ini adalah token yang dikenakan oleh anggota keluarga utama. Selain pelayan dari keluarga utama, setiap anggota keluarga utama seperti dewa bagi mereka. Salam, senior. Para penjaga menangkupkan tinju mereka dan dengan cepat memberi hormat. Buka, gerbang pesona. Suara sedikit serak gadis itu keluar. Kakak King R. Su Xin Yue menatapnya, tapi dia melihat mata King R tidak bernyawa. Ekspresinya lamban, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Setiap gerakannya tidak bernyawa. Beberapa penjaga saling memandang dan ragu-ragu. Kemudian, kapten penjaga melangkah maju dan dengan hormat berkata, melapor ke senior, Marsial Bone Mountain adalah area terlarang keluarga Su. Kecuali untuk tugas mendesak dan cobaan, kita tidak dapat secara sewenang-wenang membuka gerbang pesona. Kecuali jika itu adalah pengurus sekte dalam perintah Su Xin Long atau perintah Patriarch, kita tidak bisa membuka gerbangnya. Buka, pesona. Dot aku. Dot aku tidak akan mengulangi diriku untuk kedua kalinya. King R. berbisik. Suaranya secara bertahap menjadi dingin dan penuh dengan keputus asaan. Senior, tolong jangan mempersulit kami. Para penjaga berlutut dan menundukkan kepala. Namun, King R. tidak terlalu peduli. Dengan satu tangan, dia perlahan mengeluarkan pedang ramping dari sarungnya dan perlahan berjalan menuju para penjaga. Pedang itu dingin dan pedang itu menusup tulang. Ketika para penjaga melihat ini, seluruh tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mereka tidak berani melawan. Mereka paling banyak adalah orang-orang dari sekte dalam. Meskipun mereka bisa mengabaikan sekte luar, mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan keluarga utama. Bahkan jika keluarga utama ingin membunuh mereka. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk melawan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. King R. berbakat dan telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh keluarga utama. Kekuatannya menantang surga. Bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Senior, tolong selamatkan hidup kami. Para penjaga buru-buru bersujud dan berteriak. Suara mereka bergetar ketakutan. Namun, gadis itu sepertinya tidak memiliki niat untuk berhenti. Pedang panjang terhunus, dan pedang dingin menyelimuti para penjaga. Mereka bahkan hampir tidak bisa berlutut. Saudari King R., cepat berhenti. Su Xin Yue dengan cepat berteriak. Jika mereka benar-benar bertarung, maka situasinya akan menjadi serius. Nona King R., tolong hentikan. Bahkan jika kita membuka gerbang pesona, kita tidak dapat menemukan keberadaan Saudara Su Yun di gunung bela diri yang begitu besar. Kami hanya bisa menunggu di sini. Mungkin Saudara Su Yun sudah aman dan bergegas ke sini. Xing Yang juga menyarankan. Namun, King R. sepertinya tidak mendengarkan siapapun saat ini. Pedangnya muncul dan langsung memotong kepala para penjaga. Aku ingin melihat Tuan Muda, yang menghentikanku, mati. Bibir merah mudanya sedikit terbuka dan suaranya dingin. Seperti bulan yang dingin.